Ya, jadi dilansir dari website Dirjen Pajak hingga 13 September 2016, ini untuk uang tebusan sendiri, yang terkumpul adalah 8,93 triliun rupiah, atau ini adalah 5,4% dari targetnya, gitu ya. Targetnya adalah 185 triliun, masih cukup jauh. Kemudian juga untuk repatriasi, ini adalah dana-dana yang masuk kembali ke dalam negeri, ini yang sudah terkumpul adalah 18,8 triliun, atau 1,8% dari targetnya itu adalah 1.000 triliun. Artinya adalah pemerintah ini masih harus lebih gencar lagi, gitu ya, untuk mengejar targetnya, yang memang maksimum ini adalah 10%. Dan uang tebusan yang didapat dari program Tax Amnesty ini juga bersumber dari usaha menengah kecil mikro, atau UMKM.